Bisa sampai 10 juta kan? Oke, Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadel Jadi di video kali ini Saya akan mewawancarai Orang yang bekerja di hotel Jadi ini dia Siapa namanya? Perkenalkan nama dulu Ya, perkenalkan nama saya Fahril Firahtama Biasa dipanggil Fahril Fahril ini, dia itu bekerja di salah satu hotel Bintang 4 Plus di Makassar Dan dia mungkin rencana Akan ke kapal Insya Allah Entahlah, saya akan tanya Sama dia langsung Karirnya bagaimana di hotel Oke, langsung saja Check it out Oke, Fahril Kalau boleh tahu Fahril Sekarang lagi kesibukannya Apa aja ya? Ya, biasa lah Kayak kerja kamar Atau apalah Oh, kesibukannya Intinya kerja terus Iya, kerja terus Oke, kerja terus Cari duit Cari uang panai Cuan Oke, sebenarnya Kalau bicara tentang pekerjaan Fahril ini Kalau boleh tahu kerjanya apa? Kalau saya rumah atendan Saya bagian kamar Merapikan atau membersihkan kamar Oh, berarti housekeeping? Iya Housekeeping dia bagian kamar Membersihkan kamar Merapikan kamar Taman-taman Pekerjaan yang sangat mulia Dan itu pekerjaan saya juga Jantungnya hotel Intinya hotel itu Jadi jangan meremehkan Seorang tukang bersih Di hotel Karena tanpa mereka Pasti Kalian tidak bisa check-in di hotel Intinya Oke, jadi Bisa ceritakan Awal mulanya Kenapa bisa terjun ke hotel? Maksudnya Kenapa sih Memang Basicnya dari Sekolah perhotelan Waktu SMA Atau SMK Kenapa bisa sampai Kerja di hotel? Karena saya Ingin bekerja Di kapal Oh, di kapal? Pertama di kapal Saya hampir Ambil pelayaran Tapi om saya Rekomendasikan ke saya Ada Sekolah yang Singkat Atau Bisa langsung kerja 100% kerja Di hotel Atau di kapal pesiar Jadi saya tertarik Setelah itu Dan om saya Daftar saya Ke Duta Samudera Indonesia Oh, langsung Ke sekolah Duta Samudera Indonesia Iya, saya tidak tahu apa-apa Tentang Sekolah Kapal pesiar Dan perhotel Terus Masuk Join Di Duta Samudera Indonesia Saya Bekerja Saya Belajar Tiga bulan Oh, cuma Tiga bulan Berarti singkat Tiga bulan terus Setelah Tiga bulan itu Saya jalani Training Makassar Jadi Waktu itu Saya Training Enam bulan Setelah Training Saya sempat kerja Sekitar Empat bulan Training Di hotel Enam bulan Nah, selama Training itu Apakah Faril Digaji Atau Tidak Digaji Oke Jadi teman-teman Kalau Training Atau OJT On the job Training Di hotel itu Sama sekali Tidak digaji Dan itu Betul-betul Kita mencari Kita yang mencari Ilmu Dan kita yang mencari Sertifikat pengalaman Untuk bisa bekerja Nantinya di hotel Jadi Selama 6 bulan Bagaimana Pada saat Pertama kali On the job Training Di hotel Bagaimana Apakah Sesuai ekspektasi Tidak Karena Saya hampir Kabur Andaikan Berapa bulan Pertama Sekitar 2 minggu Untungnya Untungnya Supervisor Saya Papa Oke Jadi Dia memotivasi Saya Sampai Selesai Training Oke Sedikit cerita Pak Ril ini Salah satu Anak training Saya kemarin Di sini Di hotel Salah satu hotel Dan dia itu Tidak tahan Training pertama Tidak tahan Sama seperti Saya awalnya Tapi Saya menceritakan Diri saya sendiri Pada saat Saya pertama kali On the job training Juga Bagaimana Perasaan saya Tapi ternyata Pak Ril juga Tahan Sampai 6 bulan Walaupun Ya Berat sih Ya berat Karena rata-rata Jatuh di training Ya kebanyakan orang Yang gagal di training Karena training itu Sama seperti Kerjaan karyawan Bahkan bisa lebih Dan Tanpa sama sekali Digaji Paling Inisiatif Staff Ngasih duit Per orang berapa Kan sih kelasnya Untuk Kumpulin Untuk anak training Pada saat Gajian Seperti Nah Faril Setelah 6 bulan itu Bagaimana Ceritanya Setelah 6 bulan itu Saya Sempat Ditawari Sama Pak Fadel Kerja di Oh iya Jadi saya ambil Saya kerja sambil Tunggu-tunggu interview Sambil menunggu juga Umur saya Untuk cukup kerja di kapal Tapi Saya Pernah Ikut interview Dua kali Gagal di Umur Sama Bas Inggris Oke Umur berapa Pada saat itu Pas selesai OJT Sekitar 18 Tapi Kapal dulu Butuh umur 21 Oke Berarti Masih sangat muda ya teman-teman Jadi Faril ini Umur 18 Masih Langsung join Tapi Kapal apa Waktu itu Kalau tidak salah Carnival Oke Jadi Carnival itu teman-teman Ada Posisi Harus 21 plus Jadi Tidak boleh 21 ke bawah Dan ada juga Beberapa perusahaan Yang bisa menerima 18 tahun Itu Bagian Public area Jadi Faril ini Gagal Karena Umurnya Pada saat 18 tahun Pernah juga Gagal Bahasa Inggris Sama seperti Saya Jadi Pada saat Gagal Bagaimana Tunggu Umur Sambil Memperbaiki Bahasa Inggris Saya kerja Di hotel Sampai saat ini Oke Jadi Waktu itu Pada saat Selesai OJT Kerja Kerja Berapa bulan Kalau Selesai OJT Saya kerja Sekitar 4 bulan Di Tapi Di situ Masuk Bulan 2 Ada Pengurangan Jadi Saya Kena Juga Karena Pandemi Oke Kasian Sekali Dan Setelah itu Faril Gabung Ke Salah Satu hotel Lain Saya Bergabung Di Makassar Jadi Faril Ini Langsung Pindah Dan Jadi Karyawan Langsung Saya DW Daily Worker Selama 6 Bulan Terus Langsung Di Kontrak Mungkin Ada Kinerja Saya Bagus Atau Bagaimana Jadi Faril Ini 6 Bulan Daily Worker Daily Worker Itu Gajinya Perhari Jadi Kalau Libur Itu Tidak Termasuk Tidak Terhitung Dan Setelah 6 Bulan Dia Langsung Dikontrak Jadi Staff Jadi Staff Jadi Walaupun Libur 2 Hari Itu Tetap Jalan Jadi Perbulan Dan Sudah Mendapatkan Gaji Servis Jadi Lumayan Untuk Umur Umur 20 An Itu Lumayan Kerja Di hotel Sama Gaji Servis Dan Sudah Berapa Tahun Kerja Di hotel Sampai saat ini Sekitar Mau Hampir 3 4 Tahun 3 Tahun 3 Sampai 4 Tahun Sudah Mantap Pengalaman Kalau Pengalaman Jangan Ditanya Tapi Nyaman Nggak Kerja Di hotel Kalau Nyaman Sih Nyaman Sekali Tidak Tempat Sona Nyaman Itu Itilahnya Orang Sona Nyaman Jadi Sona Nyaman Kenapa Nyaman Karena Bisa Dekat Dari Keluarga Dan Bisa Berpenghasilan Lebih Bisa Atau Bisa Mengasih Keluarga Juga Begini Kita Bukan Masalah Gaji Bisa Kalian Penasaran Saya Kalau Boleh Tahu Berapa Gaji Di hotel Sekelas Hotel Makassar Ini Kalau Gaji Pokoknya Itu Sekitar Servisnya Itu Biasa Sampai Berarti Sampai 10 Juta Betul Pantas Tidak Mau Kekapal Jadi Ini Memang Saya Akui Zona Nyaman Karena Dia Dekat Sama Keluarga Dan Dia Juga Mungkin Sudah Nyaman Sama Lingkungan Sekitar Sudah Paham Sudah Tahu Celahnya Bagaimana Dan Gaji Juga Lumayan Sama Servisnya Dan Apalagi Ada Nggak Berpikir Sampai Mau Kerja Ke Kapal Nanti Berani Nggak Keluar Dari Zona Nyaman Kalau 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 Ada Sekitar Planing Saya Sekitar Satu Tahun Dua Tahun Yang Akan Datang Laha Masih Lama Jadi Pak Haril Planning Satu Tahun Dua Tahun Kedepan Lagi Baru Mau Kerja Di Kapal Kira Kira Kalau Kerja Di Kapal Terus Dapat Gaji 15-20 Juta Kira-kira Pak Haril Mau Nggak Mau Sekali Walaupun Jauh Sama Keluarga Karena Kita Ceritain Kita Mencari Cuan Intinya Cuan Orang Memang Bekerja Untuk Cari Cuan Seharusnya Dan Itu Juga Percuma Saya Masuk Kedisi Kalau Nggak Ke Kapal Pesir Jadi Tujuannya Fahril Ini Sama Seperti Saya Saya Juga Kemarin Zona Nyaman Dan Berani Keluar Dari Zona Nyaman Walaupun Harus Turun Satu Langkah Lagi Dan Itu Demi Pengalaman Juga Kalau Di Kapal Walaupun Kita Ketemu Sama Orang Baru Tapi Fahril Harus Coba Bisa Ke Negara Negara Manapun Insya Allah Pokoknya Walaupun Jauh Sama Keluarga Itu Konsekuensinya Harus Tahan Banting Juga Mentalnya Juga Mungkin Fahril Sudah Terbentuk Mentalnya Di hotel Semoga Bisa Mengikuti Jejar Kamadan Mungkin Bisa Lebih Dari Saya Nanti Jadi Begitulah Ceritanya Fahril Semoga Teman Teman Termotivasi Dari Fahril Ini Bisa Memulai Karirnya Di hotel Lulusan SMK 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 PGRI Sopeng Jurusan Listrik Fahril Jadi Teman 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 Takut Untuk Mau Berkarir Di hotel Mungkin Masih Bingung Gimana Saya Mau Kerja Di hotel Kalau Tidak Punya Pengalaman Hotel Kalian Bisa Ikuti Jejak Mungkin Fahril Dia SMK Bagian Jurusan Listrik Dan Dia Sekarang Bagian Tukang Bersih Kamar Itu Pekerjaan Yang Sangat Mulia Menurut Saya Karena Itu Pekerjaan Saya Juga Jadi Begitulah Teman Teman Jika Kalian Ingin Nanyakan Sesuatu Lebih Dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Terima kasih Untuk Hari Terima kasih Terima kasih